Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham bagaimana kalau yang minjam uang itu suami dan nanti dia bilang dia akan ganti oke sampai paham dalam syariat islam yang namanya akad itu adalah satu persatu jika akad suami adalah minjam kepada istrinya maka itu wajib untuk diganti kalau gak diganti itu akan berdosa kecuali istrinya mengikhlaskan tapi alangkah baiknya suami tetap mengganti jadi akad hutang piutangnya selesai dan nanti istri yang mengembalikan kepada suami jika istrinya sudah ikhlas berarti akadnya adalah akad hadiah nih aku ganti hutangku yaudah deh bang aku terima ya ini aku kasih lagi ke abang walaupun jarang terjadi oke yang penting adalah akadnya itu satu persatu itu juga adalah ketika seorang orang tua walaupun orang tua minjam uang kepada anaknya kalau minjam akadnya adalah akad hutang piutang maka orang tua tetap harus mengganti kepada anaknya kalau gak diganti tetap berdosa walaupun itu adalah anaknya yang di bawah tanggung jawabnya jadi orang tua tetap harus mengganti perkara anak kalau udah mengikhlaskan gak diganti gak apa-apa tetapi mesti ada upaya orang tua untuk menggantinya atau seandainya ketika seorang suami minjam uang kepada istri istri tanya dulu bang ini beneran pinjam gak kalau pinjam ganti ya karena ini hutang piutang kalau seandainya istri gak mau minjemin yaudah dia kalau mau sedekah sama suaminya kasih aja tapi akadnya mesti jelas nah kepada siapapun hutang piutang itu tetap adalah hutang walaupun kepada saudara semahram kepada mertua dan seterusnya so kalau hutang piutang selesaikanlah dengan akad hutang piutang oke terima kasih telah menemani like share video saya ini share sebanyak-banyaknya dan follow channel saya ini komentar terbaiknya saya tunggu dan sampai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh